Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minal aizin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin Alhamdulillah Wasyukurillah wa nimatillah Wala khola wala kuwata ila bila Kita sudah menyelesaikan tugas kita Berpuasa di bulan Ramadan Di lebaran H4 ini saya akan update harga bawang merah Yang info yang kita dapat Harga bawang merah semakin meroket Tidak terbindung Sesuai prediksi dari Gusman Bojonegoro Harga akan semakin up setelah lebaran Dan kali ini prediksi Gusman Bojonegoro tepat Di live streaming Gusman Bojonegoro Itu memprediksi sebelum bulan puasa Saya prediksi bahwasannya bulan puasa Harga bawang merah akan naik Dan setelah bulan Ramadan Harga bawang merah tetap akan up Sebelum saya membacakan harga-harga bawang merah Yang ada di sintra-sintra bawang merah Terutama di Pulau Jawa Saya beserta kru Gusman Bojonegoro Beserta kru mengucapkan minal aizin Mohon maaf lahir dan batin Semoga kita dipertemukan di Ramadan Tahun depan Amin amin Ya robbal alamin Dan saya akan ngasih informasi Tentang harga bawang merah Kita mulai informasi kita dapat Dari saudara kita yang ada di daerah Bali Di daerah Bali harga bawang merah Berhari ini tembus di angka Rp50.000 Di Probolinggo tembus di angka Rp50.000 Di pasar Sukomoro per hari ini Tembus di angka Rp25.000 sampai Rp50.000 juga Dan ini yang puncaknya Di pasar Induk Kramatjati per hari ini Harga bawang merah tembus Rp70.000 Ini informasi valid Jadi tapi jangan salah persepsi Untuk para petani bawang merah Gus tanaman saya kok cuma ditutul di lahan Rp25.000 Padahal harga sudah sampai segitu Tutulan di lahan itu tergantung Tergantung barangis sampan itu Masuk golongan kecil Tanggung Tanggung besar Super Super cross Atau masuk super door Seperti itu jadi harus dipahami Dan setiap kita sharing tentang ilmu budidaya bawang merah Saya selalu bilang ke teman-temanku semuanya Fokuslah Untuk belajar Tanam bawang merah Budidaya bawang merah Jangan terpengaruh dengan harga Kenapa? Jika kita fokus ke tanaman kita Kita paham Tentang budidaya bawang merah Dimana di saat bawang merah itu Harganya terjun Kita tidak bakal rugi Kita masih dapat untung Karena tanaman kita itu bisa maksimal Dan jika kita sudah fokus ke tanaman bawang merah Hasilnya sudah maksimal Dan ketemu harga yang bagus Kita anggap bonus Bisa dipahamin Beda kalau kita itu hanya fokus ke harga Jadi Seolah-olah harga itu jadi penentu keberhasilan kita Itu salah Walaupun Sampan-sampan menemukan harga yang bagus Tapi posisi tanaman Sampean itu tidak bisa panen maksimal Tenderung banyak terserang hama maupun penyakit Ujung-ujungnya harganya juga tetap murah Bisa dipahamin Jadi saran saya Untuk para pemula Ini memang konten saya itu Saya fokuskan ke pemula Memang ke pemula Bukan yang ke senior Jadi saya tidak pernah ngajari ke senior Ke pemula pun Gusman Bojenkoro tidak pernah ngajari Kita hanya sharing Yang namanya sharing itu ya Mengisi kekurangan satu sama lain Dan disini saya berusaha selalu mengawal harga bawang merah Semoga tidak setelah naik Terus tidak lantas terjun bebas Karena pada hakikatnya Kenaikan harga bawang merah itu Tidak langsung naik Tidak Jadi pelan-pelan Step by step Tapi kalau turun Biasanya langsung jatuh Langsung zut Setelah turun itu Biasanya banyak faktor Banyak sebab Jika harga bawang merah memang Tidak terkendali secara otomatis Pemerintah tetap akan ambil tindakan Yaitu dengan cara impor Semoga untuk kali ini Tidak akan pernah ada impor Biar petani bawang merah Bisa merasakan hasil panenannya Dan semoga yang punya gudang-gudang ber-AC Mengeluarkan barangnya itu Tidak lantas langsung banyak Jadi sedikit-sedikit-sedikit Supaya harga ini bisa stabil Tidak lantas langsung Anjilong Insya Allah Saya akan selalu mengawal Petani bawang merah Dan akan selalu ngasih informasi Bila mana ada perubahan harga Dan bila mana Disitu ada masuk impor Saya berharap tidak ada impor Tapi kalau harga bawang merah Sekali lagi saya bilang Kalau harga bawang merah Sudah di atas Rp50.000 Otomatis konsumen Para konsumen akan bersuara Dimana konsumen bersuara Otomatis itu yang lebih didengar oleh pemerintah Daripada petani bawang merah Jadi karena petani bawang merah itu Tidak lebih banyak dari konsumen Otomatis pemerintah akan ambil tindakan Bila mana konsumen itu bersuara Karena harga bawang merah Terlalu mahal Realistisnya seperti itu Tapi kita berdoa Semoga para konsumen juga paham Juga paham bahwasannya Menanam bawang merah itu Tidak semudah Yang mereka bayangkan Jadi tidak segampang Yang mereka pikirkan Bahwasannya bertani bawang merah itu Butuh biaya yang tinggi Modal yang gede Perawatan yang luar biasa Rata-rata Selalu kita bilang Rawat bawang merah itu Seperti ngerawat bayi Mulai dari olah lahan Belum ada tanamannya Itu kita sudah berjibaku Mengolah lahan Supaya gimana jika ditanami bawang merah itu Tidak gampang terserang Hama maupun penyakit Setelah tanaman tumbuh pun Kita setiap hari ke lahan Kita nyebrenget Kita mupuk Jadi biaya yang dikeluarkan itu Luar biasa gede nya Dan karena Para konsumen paham Tentang Gimana Susahnya ngerawat bawang merah Semoga saja konsumen sadar Dan Para petani bawang merah Bisa merasakan hasilnya saat ini Karena Hampir satu tahun Harga bawang merah itu terjun bebas Ada kenaikan sedikit Balik turun lagi Ada kenaikan sedikit Balik turun lagi Dan saya informasikan juga Bahwasannya dimana Jika harga sayur naik Secara otomatis Ini sudah saya bilang Dari puasa ini Secara otomatis Jika Ada kenaikan sayur Itu Otomatis Harga benih bakal naik Dan harga benih naik itu Tidak main-main Dimana Di saat harga sayur naik Otomatis harga benih akan selalu naik Untuk posisi saat ini Ini yang perlu dipahami oleh teman-teman Harga sayur lebih tinggi Daripada harga benih Untuk saat ini Dan itu bakal saya pastikan Bahwasannya Kedepannya Tetap harga benih Akan melampaui harga sayur Oleh karena itu Untuk teman-teman Yang saat ini Habis panen Atau punya niat Untuk tanam bawang merah Cepatlah cari benih Dan hati-hati Untuk beli benih Belilah yang berkualitas Tidak harus dari Gusman Bojengoro Tidak harus Menggunakan benih Tajuk Kiye Tapi setidaknya Setara Dengan kualitas Benih Tajuk Kiye Kalau pengen aman Yuk pakai benih Tajuk Kiye Sudah terbukti Kualitasnya Dan untuk Bonusnya disitu Bakal ada pendampingan Dari Gusman Bojengoro Tetap pada slogan kita Berbagi Takkan mengurangi Ojo Bosen Tumidak Becik Ilmu itu luas Sementara pengetahuan kita Sangat terbatas Ilmu itu Banyak versi Bisa kita dapat Dari versi manapun Dimanapun Dan dari siapapun Apapun yang kita lakukan Apapun yang kita kerjakan Lebih baik Satu tindakan Daripada Beribu-ribu kata Namun Tidak ada Perubahan Oke Insya Allah Nanti setelah Lebaran Gusman Bojengoro Akan kembali Sidak lahan lagi Karena Kemarin Pas bulan ramadhan Kita tidak melakukan Sidak lahan Karena momennya Kalau siang itu Puasa Jadi Jadi cukup Live streaming Jalan langsung Pada malam hari Untuk hari-hari biasa Gusman Bojengoro Tetap akan Live Pada malam hari Tapi nanti Akan kita jadwalkan Tidak setiap malam Bisa satu minggu Dua kali Bisa satu minggu Tiga kali Kenapa kita akan Tetap melakukan Live Supaya teman-teman Itu keluh kesannya Langsung tersampaikan Langsung bisa Ngobrol Bareng Gusman Bojengoro Seperti itu Itu sedikit Informasi Yang bisa Kami berikan Semoga Bermanfaat Untuk Semua petani Sekali lagi Untuk Kontene Gusman Bojengoro Tidak ada Sedikitpun Maksud Untuk Menggurungi Disitu Sifatnya Kita belajar Bareng Kalaupun Terkadang Gusman Bojengoro Itu ada sedikit Agak marah Karena itu Demi kepentingan Sampaian Semua Demi kepentingan Petani bawang merah Semua Njih Nek Guyo nani Guyo nani Gusman Bojengoro Kui ilmu Apa Meneh Siliusi Seperti itu Njih Jadi Terkadang Itu Cara Pendekatan kita Kepara Petani Bawang merah Ingat Untuk Bisa Menjadikan Panenan kita Maksimal Pilihlah Benih Yang Kualitas Olah Lahan Yang Maksimal Kedua itu Tidak bisa Dipisahkan Jika Olah Lahan Sampaian Asal-asalan Benih Sampaian Asal-asalan Itu Sama Halnya Sampaian Semua Sudah Teken Kontrak Kegagalan Di Awal Ingat Jika Hanya Asal-asalan Olah-lahannya Dan Benih-benihnya Itu Tanpa Milih Itu Sama Halnya Dengan Teken Kontrak Kegagalan Di Awal Semoga Bisa Dimengerti Dan Yang Terpenting Petani Bawang merah Itu Teliti Jadi Selain Kita Itu Merawat Kita Itu Mengeluarkan Biaya Kita Itu Harus Teliti Jadi Perilaku Kita Itu Sangat Penting Olah-lahan Yang Maksimal Memasukkan Kompos Memasukkan Organik Ini Pesenan Dari Bapak Akad Nganju Harus Selalu Saya Sampaikan Bahwasannya Dengan Kita Memasukkan Organik Di Lahan Secara Otomatis Kita Sudah Mengkimiaikan Lahan Kita Tapi Sebaliknya Jika Kita Selalu Menggunakan Kimia Secara Otomatis Kita Tidak Bisa Mengorganikan Lahan Kita Itu Pesan Dari Beliau Jadi Gusman Bojenogoro Bisa Sedikit Sedikit Paham Tentang Budidaya Bawah Merah Itu Karena Memang Pengalaman Pertama Karena Pengalaman Disidak Lahan Dari Ujung Timur Sampai Ujung Barat Kita Pernah Dari Mbak Nywangi Bahkan Kita Pernah Sidak Lahan Di Daerah Ubud Bali Dan Kita Pernah Sidak Lahan Sampai Ke Jabodetabek Tepatnya Di Bekasi Itu Tidak Terlepas Dari Guru Guru Guzman Bojonegoro Dari Ujung Timur Dari Abah Junedi Penemu Jakabat Terima Kasih Abah Wajangannya Selama Ini Dan Ada Guru Besar Guzman Bojonegoro Insinyur Ahmad Zahuri Terima Kasih Bapak Insinyur Ahmad Zahuri Yang Selama Ini Sudah Memimpin Guzman Bojonegoro Pindah Penganjuk Ada Bapak Akat Dan Ada Kang Yong Juga Disana Disitu Semuanya Yang Mendidik Guzman Bojonegoro Terima Kasih Untuk Semuanya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Yang Jelas Itu Info Yang Bisa Kami Berikan Semoga Bermanfaat Akhir Kalam Wabillai Taufik Wal Hidayah Waridawal Inayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Resul Higit Assalamualaikum Wabarakatuh Kareem Sik Terima kasih.